Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Project YouTube channel, berarti saya sama Reysha. Hari ini kita akan berbicara ke Auto Project Garage di Cangkareng lagi nih, sahabat-sahabat. Kebetulan, hari ini kita kedatangan dua mobil HR-V sekaligus. Karena kalian kan cikupas tau dong, kalau misalnya Auto Project itu memiliki aksesoris buat all new HR-V paling lengkap. Nah, apakah mobil HR-V ini pemasangan aksesorisnya sama? Tentu aja enggak, langsung aja kita kedepak ke dalam dan kita lihat pemasangan akses apa aja sih di mobil all new HR-V ini. Let's go! Nah, untuk mobil all new HR-V pertama, kita kedatangan mobil all new HR-V yang warna kaki nih, sahabat-sahabat. Dan, kalian juga pasti bisa melihat ini sebenarnya itu adalah all new HR-V yang tipe SE. Tapi, customer-nya memilih salah satu aksesoris front grille yang bisa merubah penampilan si all new HR-V tipe SE ini menjadi tipe RS. Wah, bisa dilihat ya sahabat-sahabat, ini beda banget. Karena kalian juga pasti tahu kalau misalnya mobil all new HR-V yang tipe SE itu tampilan front grille-nya itu hanya garis-garis. Memang udah keren dan futuristik banget. Tapi, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol sama yang punya mobil all new HR-V-nya, alasannya itu pengen sebenarnya dia itu pengen mobil yang tipe RS sebenarnya. Tapi, karena perbedaan harganya cukup tinggi makanya diganti aja nih front grille-nya. Dan kebetulan, Auto Project mempunyai aksesoris front grille terbaru untuk mobil all new HR-V yaitu front grille yang RS. Jadi, buat teman-teman yang punya mobil all new HR-V yang tipe SE, mau penampilan mobilnya jadi tipe RS, bisa pakai salah satu aksesoris dari Auto Project ini yaitu aksesoris front grille yang RS style. Tuh, bisa dilihat ya. Yang tadinya cuma garis-garis aja, tapi dia motifnya udah mengikuti yang seperti all new HR-V tipe RS. Gak ketinggalan ada tulisan RS-nya juga di sebelah sini. Dan yang pastinya sudah perfect fit size banget dan juga pemasangannya sudah plug and play tanpa pengeboran sama sekali. Jadi, pemasangannya aman banget. Kebetulan, gak cuma akses ini aja, tapi ada beberapa aksesoris lain nih, sahabat-tah. Masa lagi kita ngeliat ke akses berikutnya. Nah, yang kedua, sahabat-tah, kebetulan all new HR-V yang warna kaki ini memasang satu aksesoris lagi yaitu aksesoris door visor ataupun talang air. Karena kalian juga pasti tahu kalau misalnya bawaan mobilnya itu, dia tidak ada talang air-nya atau door visor-nya. Jadi, kalian wajib banget dipemilik all new HR-V pasang di Auto Project aksesoris ini yaitu door visor atau talang air. Karena ini juga fungsional banget. Selain bikin tampilan mobilnya jadi berbeda alias makin sporty juga berkat talang air atau door visor ini, tapi ini juga fungsional banget nih, sahabat-tah. Tuh, jadi kalau misalnya kalian lagi di cuaca panas, terus mau meninggalkan mobil ini di area parkir yang cukup kedat udara gitu ya, ataupun pengap, kalian bisa meninggalkan mobil dengan kaca jendela terbuka. Saya mau kasih tahu kalau misalnya kualitas talang air dari Auto Project ini super kuat dan juga premium banget nih ya. Tuh, super tebal. Dan yang pastinya desainnya menyatu seperti ini, dan kita garansi 2 tahun warna door visor ataupun talang air dari Auto Project ini tidak bakal berubah. Dan makanya kalian wajib banget nih pasang salah satu aksesoris bestseller juga ya dari Auto Project yaitu aksesoris door visor ataupun talang air. Nah, sahabat-sahabat kebetulan kak sombernya juga memilih salah satu aksesoris yang bestseller juga nih di Auto Project untuk mobil all new HR-V yaitu aksesoris smart guard, yaitu pelindung bagian bawah mobil. Jadi kalau misalnya mobilnya melewati jalan yang melecekan ataupun penuh lumpur, ataupun kalau misalnya melewati medan jalan yang penuh kerikil atau bebatuan, nanti sudah terlindungi oleh si smart guard ini. Jadi bagian bodi mobilnya itu aman dari cepatan air ataupun goresan kerikil dan juga bebatuan. Nah, saya mau buktiin kalau misalnya kualitas smart guard dari Auto Project ini nggak kaleng-kaleng, ini langsung kita buktiin aja. Tuh, super kuat banget, namun bahan Auto Market di Auto Project ini juga elastis, sahabat-sahabat kebetulan. Jadi kalau misalnya bagian belakang kalian ketika lagi mundur, kalau parkir mundur terus kena throw power, dia tidak akan langsung pecah karena sifatnya ini juga elastis. Nah, ini sahabat-sahabat kebetulan kalau misalnya kalian mau melihat nih ketika belum dipasang, ini nih, nanti kalian tinggal sesuaiin aja sama posisi yang ada di bagian mobil dan kita sudah menyediakan bautnya. Jadi kalian nggak perlu rempot-repot lagi karena pemasangannya sudah mudah banget. Nah, kalau misalnya tadi kita udah nge-spill aksesoris buat All New HR-V yang warna kaki, di mobil kedua ini ada mobil All New HR-V yang warna hitam nih, sahabat Toto. Nah, beda banget aliran modifikasinya sama mobil All New HR-V yang sebelumnya. Kalau misalnya tadi kan mobil sebelumnya itu modifikasinya front grille, yang bener-bener kelihatan banget dari depan gitu, yang langsung berubah tampilan mobilnya. Tapi kalau misalnya mobil satu ini, kebetulan banyak banget nih memasang aksesoris cover dan juga panel-panel. Seperti yang kita lihat ini ada outer handle buat All New HR-V yang kita pasangin itu warnanya karbon, jadi dia bener-bener stand out banget di mobil All New HR-V yang warna hitam ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk melindungi bagian gagang pintu mobil, supaya terhindar dari goresan-goresan dan juga lecet-lecet. Gak cuma itu aja, gak di handle aja. Nih, di bagian kaca spion juga sudah ada cover yang senada dengan warna outer handle-nya itu warna karbon. Kalau misalnya tadi itu melindungi bagian gagang pintu mobil, tapi kalau misalnya mirror cover ini berfungsi untuk melindungi bagian kaca spion mobil, supaya kalau misalnya gak kesengaja kena tabrakan motor gitu ya, kena kaca spion motor, itu tidak akan meninggalkan goresan ataupun lecet-lecet di kaca spion asli mobil. Dan pastinya dua-duanya ini sudah perfect fit size banget, sudah mengikuti ukuran dari si kaca spion mobil All New HR-V-nya. Nah, tapi sahabat-sahabat sebelum kita move ke akses berikutnya, ini ada satu kesamaan nih sahabat-sahabat dengan modifikasi All New HR-V sebelumnya. Nah, tadi kan ada talang air, nah disini juga ada talang air juga nih sahabat-sahabat. Penampilannya berubah banget, jadi lebih stand out dan juga pastinya ada akses sporting-nya berkat suit door visor talang air ini. Sepertinya sih Ipokan juga, kalau misalnya tadi itu talang air gak cuma bikin stylish, tapi juga fungsional di saat kalian berkendara. Nah, langsung aja kita move ke bagian dalam, karena di bagian dalam juga banyak nih modifikasinya. Let's go! Gak cuma bagian cover-cover aja di luaran, tapi di bagian interiornya juga didandani nih sahabat-sahabat. Customernya juga memodifikasi bagian dalam All New HR-V ini. Karena biar gak cuma keliatan ganteng aja dari luar, tapi dari bagian dalam juga terlihat stylish mobil All New HR-V-nya. Nah, keliatan banget nih sahabat-sahabat ada beberapa panel-panel yang sudah dipasangin di mobil All New HR-V-nya langsung aja ya, kita spill satu-satu. Yang pertama ada panel steering wheel, kemudian ada panel fan AC, ada panel center console, dan juga di bagian knob-nya juga sudah diganti dengan punya Auto Project, itu shift knob dari Auto Project ini nih sahabat-sahabat yang warnanya karbon. Tuh, jadi makin keren banget gak sih? Dan gak ketinggalan ada front storage disini, karena kalau misalnya kalian tahu bahwa standar dari mobil All New HR-V itu, kabinnya ini kosong, gak ada partisinya, tapi udah kita pakein front storage dari Auto Project, jadi ada storage tambahan di bagian tengah nih sahabat-sahabat. Dan juga pastinya ada partisi-partisinya, kalau misalnya kalian mau nyimpen uang ataupun kartu, jadi lebih rapi dan juga pastinya terorganisir. Nah, sahabat-sahabat masih ada lagi nih, ternyata di bagian belakang ada modifikasi dari aksesor project dipasangin di mobil All New HR-V vitaminnya, selanjutnya kita lihat. Nah, di bagian belakang sini sahabat-sahabat gak ketinggalan ada modifikasi eksterior dari Auto Project ini. Ini udah kita pasangin aksesoris ductile. Dan juga trunk lead cover untuk mobil All New HR-V. Nah, kebetulan karena mobilnya hitam dipasangin warna yang karbon, dia warna karbonnya juga stand out. Kalian juga bisa melihat ya, perlintingan karbon kita ini gak kalahin-kalahin, jadi super rapi dan juga detail banget. Dan pastinya ada aksen glossy-nya, jadi yang pastinya matching sama warna bodi mobil yang ada aksen glossy-nya juga. Jadi, kata beda banget gak sih sahabat-sahabat, kalau misalnya bawa standarnya itu bagian sini polos hanya sewarna bodi aja. Tapi sudah kita pasangin dua aksesoris ini, jadi terlihat agak berisi di bagian belakang mobil All New HR-V-nya. Dan pastinya bakal eye-catching banget kalau misalnya mobil kalian dilihat dari belakang nih. Pastinya tambah stylish dan juga standarnya pakin sporty. Nah, itu dia sahabat-sahabat gedebek Auto Project Garage yang karen hari ini. Tadi ada dua mobil All New HR-V- yang datang barengan memodifikasi mobilnya di Auto Project Garage. Nah, buat sahabat-sahabat yang mau pasang aksesoris buat All New HR-V-nya juga, langsung aja datang ke Auto Project Garage. Karena Auto Project ini menyediakan lengkap banget aksesoris buat All New HR-V, jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama gaya modifikasi mobil kalian. Terserah kalian nih, mau ikut modifikasi mobil All New HR-V yang kaki tadi atau mau ngikutin gaya modifikasi All New HR-V yang hitam ini. Jadi tinggal sesuaiin aja sama selera kalian ya, sahabat-sahabat. Nah, buat sahabat-sahabat yang mau modifikasi mobilnya juga, langsung aja main ke Auto Project Gede Cengkareng, lokasi-kini Rukosis, Perblok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa main ke sini, tenang aja karena Auto Project punya layanan Auto Project tau beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram, juga di TikTok, at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe youtube channelnya Auto Project. Dan segitu aja video kali ini, semoga video ini bisa membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Auto Project bikin mobil Auto Keren. Bye-bye!